203 peserta seleksi panitia pemilihan kecamatan atau PPK di Kota Madiun menjalani ujian komputer asister test atau CAT. Sebelumnya mereka dinyatakan lolos seleksi administrasi, sementara 139 pendaftar telah dicoret karena tidak memenuhi persyaratan administrasi. Bertempat di ruang komputer SMK Negeri 1 Kota Madiun, 203 peserta seleksi PPK KPU Kota Madiun menjalani ujian CAT selama 2 hari ke depan. Tes tulis ini dibagi menjadi beberapa gelombang dengan persesi selama 90 menit. Soal yang diberikan mulai pengetahuan umum, kebangsaan hingga politik. Komisioner KPU Kota Madiun, Rohkani Hidayat menjelaskan, 203 peserta tersebut sebelumnya dinyatakan lolos seleksi administrasi yang di-upload melalui SIAKBA. Dari 342 pendaftar, sebanyak 139 diantaranya tercoret karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Hasil tes tulis ini akan diumumkan pada tanggal 8 Desember mendatang. Setelah CAT ini nanti kita dari hasil CAT per masing-masing kecamatan kita ambil 3 kali kebutuhan. Kalau kebutuhan per kecamatan itu 5 berarti ada kurang lebih 15. Kenapa kita sampaikan kurang lebih 15? Bisa jadi nanti ketika nomor urut terakhir, nomor urut 15 itu ada nilai yang sama, maka seluruh nilai yang sama itu akan juga mengikuti tahapan berikutnya untuk wawancara. Itu per kecamatan, nanti masing-masing per kecamatan 3 kali kebutuhan dari akurah PPK. Pengumuman hasil CAT ini diumumkan nanti di tanggal 8. Jadi proses ini nanti kita akan mempublikasikan terlebih dahulu dari hasil CAT per masing-masing ruang ini. Jadi nanti kita tampilkan di ruang kelas hasil dari masing-masing mereka yang menyetujui untuk dipublikasikan nilainya. Tapi kalau tidak menyetujui untuk dipublikasikan, ya kita tetap hajen. Perkecamatan nantinya akan diambil 15 orang yang akan mengikuti tahapan tes wawancara. Hal itu untuk menentukan 5 orang di 3 kecamatan di Kota Madiun untuk ditunjuk sebagai anggota PPK. Griswanto, JTV Madiun